Hai salam permograman saya Iwan Aldiansya dan kita akan mulai membuat program 64 bit assembly 64 bit dengan nasem dan kali ini kita akan belajar tentang user input Hai bagaimana kita meminta input dari user Hai hari kita buka dulu terminalnya satu Nano kita buat 64 input nama-nama Hai ism m&m m&m global star section data pesannya minta kita minta sekarang oke kita pakai nama nama terakhir ini seperti biasa kita panjang panjang ini kita singkat aja panjang nama karena kita akan membuat inputnya juga pakai nama panjang ekivalent dengan si offset yang sekarang dikurangi offset si pesan kemudian kita buat buffernya buat buffer buffer buat inputnya ini nanti ya boleh dikasih nama apa aja berapa kali misalnya ini kita kepengen 20 aja 20 db 0 terus panjangnya panjang panjang dari buffer pgg buff ekipal yang dengan offset sekarang dikurangi dengan offset buffer buffer oke section text 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 start move kita ceritakan kemarin untuk menuliskan pesan ke layar pakenya ini ya d1 move rsi pesan pesan minta nama gitu ya itu cuma menampilkan kata nama titik 2 gitu aja belum minta input ini rdx panjang pgg pgg dari nama nama oke kemudian sisco nah disini baru kita minta user inputnya kita kasih ini aja user inputnya di bawah keterangan ya ada titik koma berarti keterangan move rx 0 itu untuk service input minta input move rdx 0 std in kemudian move rdx rsi gimana kita ingin meletakkan hasil dari input tang tadi itu ke buffer yang sudah sediakan 20bit oke dan panjangnya berapa di rdx kita kasih panjang pggbuff yang namanya kita sudah kasih nama pggbuff maka disini harus sama pggbuff ini buffer harus sama dengan buffer ini oke sekarang sekarang kita kita teruskan syscall 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 jadi syscall ini inputnya yang ini waktu kita manggil syscall syscall os akan melihat register yang kita masukkan ini rx nya berapa 0 oh berarti service untuk minta input dari user stdin taruh kemana taruh ke buffer nanti si os akan mengirimkan inputan si user ke buffer ini tadi yang kita sudah sediakan ini panjang buffer nya berapa di rdx nanti itu si os semua yang melakukan nah kita lihat hasilnya nanti langsung berupa hasilnya rx dan buffer nya itu terisi buffer nya terisi inputannya tadi rx itu kalau misalnya panjangnya kemudian kita akhiri dengan syscall apa exit ini untuk input aja nanti nanti apakah dia mau diproses proses atau enggak nanti di bawahnya ini terserah kita tapi sekarang untuk sekarang saya ingin fokuskan ke user inputnya minta user inputnya sudah minta terus kita langsung keluar aja masalah nanti mau diproses lagi ya itu hal lain kita langsung keluar aja biar enggak bingung nanti kalau saya tambah perintah perintah lain nanti malah bingung nah jadi ini fokus disini aja nih saya ingin fokus ini pelajaran kali ini ini yang ingin saya fokuskan kalau kemarin gini kita sudah pelajari ini juga sudah dipelajari yang yang ini tinggal yang ini yang sekarang kita akan pelajari dia akan minta input seharusnya begitu kalau tidak ada kesalahan kita simpan kemudian kita akan compile kita ini sudah kita pakai ini aja tinggal ganti inputnya input input saya ini programmer males ngetik oke ini juga dikiting ganti input 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 oke selesai kita jalankan 64 input input lihat begitu kita 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 enter dia minta input habis nama berhentikan dia enggak keluar prompt itu enggak keluar dollar dollar prompt ini dollar prompt ini yang disini ini enggak keluar setelah kita ketikkan input berapa apapun selama kita enggak tekan enter dia nggak bakal ke itu tapi kalau kita sudah tekan enter nah dia kembali jadi nanti buffer ini akan berisi ini input yang kita kasih yang user kasih jadi kalau kita menjalankan program ini dia akan minta input inputnya akan diberikan di taruh di buffer mari kita lihat hitunya pakai debugger gdb debugger nya nih kita pakai gdb kita lihat versinya dulu versinya 92 gdb nama filenya 64 input kita akan melihatnya dalam oh ya ini saya sudah pakai apa namanya istilahnya plug-in kali ya plug-in ini tulisannya plug-in jadi gf ini sebenarnya gdb cuma sudah modifikasi dengan gf jadi tampilannya akan lebih sempurna lebih kelihatan apa yang dibutuhkan oleh programmer contohnya gini kita lihat kita berikan kita set breakpoint nya di start apa artinya gini debugger ini butuh kita meng-set breakpoint agar si program ini tidak berjalan terus sampai finish sampai exit jadi dimana kita berikan breakpoint maka disitulah berhenti itu program untuk kita analisa itulah breakpoint ini kita run kita run berhentinya sampai disitu sampai di yang breakpoint sampai disitu nah terserah kita mau ngapain kita lihat programnya dimulai dengan start start ke 0 ini ada move EAX1 kenapa dia bukan RAX ini tadinya kan kita tulis move RAX ini karena si assembler memberikan yang terbaik buat kita ini opcode jadi lebih singkat bit bit dari executable jadi lebih kecil dengan move EAX jadi dia sendiri yang memilih assembler sendiri yang memilih pakai EAX dibandingkan pakai RAX karena hasilnya sama gitu menurut si assembler itu istilahnya optimasi optimal pengoptimalan dari si assembler nya kemudian ini move EDI ini sama tadi kan kita pakai RDI kenapa kok jadinya register nya yang dipakai EDI EDI itu kan register 32bit berarti ini dong ini assembly 32bit oh enggak enggak begitu kita lihat disini ada Cisco berarti ini assembly 64bit kita teruskan dengan NI NI itu dengan next instruction kita jalankan programnya ke next instruction nah tadi kan move RAX ya move EAX 1 yang diatasnya sekarang sudah masuk ke yang start kelima bit kelima NI lagi ini lagi ini saya debugger nya sudah saya set kalau kita tinggal kalau kita tekan enter sudah langsung NI sendiri sebenarnya kita ketik NI lagi kayak gini ini menampilkan ke layar nama ini yang tadi nama nama terus kemudian kita teruskan sampai ke syscall yang ini syscall kedua ini minta input minta input minta inputnya minta inputnya kok enggak nah ini kita input begitu sudah minta input kita kasih input misalnya kita kasih nama kita inputkan minggu minggu biar kita lihat minggu minggu nanti kita lihat ini yang terinput disini adalah minggu terus ditambah ini kenapa bukan cuma minggu doang karena ada enter juga dimasukkan ke dalam buffer jadi inputnya juga ini satu karakter ya yang ini adalah enter jadi alamat ini berisi itu tadi alamat ini 402000 402000 itu 2000 bagaimana melihatnya kita lihat oke x 4x itu dari 0x 402000 oh ini ini harusnya nol tadinya disini kan terlihat ini 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 asci code bagaimana melihatnya ini kita lihat pakai tabel asci saya masukkan dulu ini apa namanya casan oke di tabel asci 61 h itu merupakan A A grup A A kecil ya terus apa lagi ini ini 4e 4e itu n besar 4e ini nah ini saya blok 4e itu n besar terus 61 yang ini A kecil ini 6e itu M kecil kemudian 61 A kecil lagi jadi nama tapi terbalik kenapa terbalik karena little indianus jadi processor yang pakai little indianus itu itu ditaruh terbalik kalau misalnya kita ketik nasem berarti ms a n gitu kalau misalnya ada kita kasih nama the fox berarti yang duluan x x o f e h t nah gitu dia ditulis terbalik oke demikian ya tentang debugger kemudian mungkin di video selanjutnya kita akan mengolah hasil inputan ini tadinya biar bersambung nanti videonya oke assalamualaikum salam programan